Pemirsa Pemerintah Kota Batam akan mulai memperlakukan larangan cuti saat Natal dan Tahun Baru bagi aparatul sipil negara atau ASN. Apabila ada ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Batam akan mulai memperlakukan aturan larangan cuti saat Natal dan Tahun Baru bagi aparatul sipil negara atau ASN. Sekretaris Daerah Kota Batam Jephridin mengatakan pemerintah Kota Batam tidak akan memberikan izin bagi ASN yang mengajukan cuti saat Natal dan Tahun Baru mendatang. Aturan ini akan mulai berlaku pada 15 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022. Bagi ASN yang nekat melakukan cuti akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin bagi PNS. Dari sisi ASN memang kebijakan pemerintah dan Pak Wali sudah sampai ke kita semua kita tidak kasih izin nanti mulai tanggal berapa ya? 15 sudah salah ya. Sampai tanggal 10 Januari. Perjakan Pak Wali tidak kasih izin PNS untuk cuti ya Pak? Cuti ya. Menunggu itu dibiarahkan. Ada sanksi tertentu Pak yang dibirikan? Pasti dia ada sanksinya sesuai dengan kita kan ada BP 94 sekarang. Lalu BP 53, itu baru BP 94 tentang disiplin pegawai negeri. Kebijakan larangan cuti untuk ASN tersebut juga telah tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB No. 26 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan atau cuti bagi ASN selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamudin, UTV mengabarkan.